Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera saudara-saudara semua Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysia Respon Nah saudara tadi malam laga di antara tuan rumah Indonesia U17 Melawan tim Palestina U17 berlangsung dengan sangat seru Indonesia berhasil memenangkan laga 2-0 Walaupun ada penalti dari Palestina yang dianulir Tetapi ya kita tolaklah ke tepi tentang hal itu Yang penting perlawanan tadi malam berlangsung dalam suasana penuh harmonis Dukungan daripada pendukung Indonesia kepada tim lawannya itu Palestina Sangat-sangat baik menunjukkan betapa semangat kecintaan warga atau rakyat Indonesia Terhadap perjuangan Palestina sentiasa mekar di hati Oke itu tentang cerita Indonesia dan kecintaan masyarakatnya terhadap Filipina Ah Filipina pula Palestina Oke bagaimana ini saudara-saudara karena di tahun 2023 Indonesia akan menggelar FIFA World Cup U20 yang mana salah satu diantara pesertanya adalah negara Israel Ini yang jadi persoalan ya Sampai ada yang mengatakan bahwa tragedikan juruhan yang seharusnya menjadikan Indonesia di ban oleh FIFA Telah pun dimanipulasi oleh FIFA untuk tidak memban Indonesia dengan syarat Israel diizinkan berlaga nanti di Indonesia Tapi saya tidak percaya hal ini karena pertimbangan FIFA untuk tidak memban Indonesia ada dua Satu pertimbangannya adalah keadaan simpati yang terlalu mendalam apabila jumlah korban yang lebih ratusan orang itu membuatkan Indonesia seharusnya diberikan simpati bukan di ban Yang kedua itu bukan tawuran supporter itu adalah murni satu kecelakaan sewaktu pertandingan Oke jadi saya tidak percaya ada deal diantara FIFA dan Indonesia menjadikan ban tidak di ban tetapi harus mengizinkan Israel untuk bertanding di U23 U20 tahun depan 2023 saya tidak percaya itu Tetapi sekarang kita tolak tentang seawasangka kita lihat ataupun kita cek apa yang bakal berlaku nanti apa yang bakal menimpa Ini sebetulnya Indonesia kejepit ya di posisi yang cukup sulit Mengizinkan Israel untuk merumput di Indonesia akan menjadikan Indonesia dituding sebagai Ya tahu saja lah Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim paling ramai di dunia Ya dengan ramai di dunia Sering ditunjuk sebagai kakaknya negara Islam Jadi apabila Israel masuk walaupun Indonesia dan Israel tidak punya hubungan diplomatik Tetap saja akan ada orang yang menudingnya tidak-tidak Kenapa Indonesia mengizinkan Israel berlaga Pasti ada yang bilang ini deal diantara FIFA dengan Indonesia Supaya tidak di ban dan langsung masih boleh diizinkan jadi tuan rumah dengan syarat Israel masuk Itu persoalan pertama Ya bagaimana nanti Indonesia sebagai sebuah negara umat Islam paling ramai di dunia Mengizinkan Israel untuk berlaga di Indonesia Dan pada waktu yang sama ini akan diingat sebagai salah satu insult Atau pelecehan ke atas seluruh umat muslim apatah lagi ke atas Palestina Apabila kita tahu Israel membantai rakyat Palestina Menjajah dan menjarah negara mereka Serta melakukan banyak gerakan-gerakan yang merugikan umat muslim di seluruh dunia Nah ini pasti akan menimbulkan satu polemik Walau alam kita harap hasilnya positif saja Oke yang kedua adalah tentang keselamatan kontingen Israel Kalau Malaysia saja terpaksa naik barakuda ke stadion Saya tidak tahu Israel harus naik apa Bisa jadi harus naik ke RI Nanggala atau entah apa-apa lagi Kereta kebal atau apa saja Kereta perisai Saya tidak tahu Tapi kita tahu antisipasi publik Indonesia Sangat-sangat luar biasa Sama ada positif atau negatif Tapi bagaimana nanti kontingen Israel Mau ditempatkan di hotel mana Bagaimana dia bisa bergerak ke stadion Ini menjadi satu lagi persoalan yang harus digarisbawahi oleh Pemerintah dan para penganjur sepak bola nanti Oke itu keselamatannya Bagaimana jika terjadi apa-apa kepada kontingen Israel Ini juga satu situasi yang sulit Kalau kontingen Israel selamat Pasti Indonesia akan dituding sebagai negara yang melindungi Israel Kontingennya bukan negaranya Pasti akan ada tudingan-tudingan negatif lagi Kalau pula Kontingen Israel cedera Atau ada sesuatu yang tidak diingini berlaku Sebenarnya itu diingini ya Tapi kalau ada sesuatu yang Orang bilang tragedi berlaku Maka pasti Indonesia juga akan kena batunya Jadi ini saudara-saudara Menurut pendapat saya Kita doakan solusinya baik-baik saja Seperti menarik rambut di dalam tepung Rambutnya tidak putus Tepungnya tidak berserah Kita bangga Sebagai tetangga Kita bangga Indonesia menjadi tuan rumah Satu piala dunia yang berprestij U20 ya Oke Kita bangga Tetapi pada masa yang sama Kita sedikit sanksi tentang kehadiran Israel Di tengah-tengah kita Jadi kita doakan Agar akan ada satu solusi Dan kita hindari pula Daripada terus membuat spekulasi Oke Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!